Jalan Pahlawan Tabanan Perlu saya informasikan bahwa Cuaca pagi hari ini di Kota Tabanan Terang tapi gerimis Nah ini sinarnya nyentak Sinarnya nyentak tapi gerimis Dan tampak warga kota Singa sana Warga kota Singa sana Warga ibu kota Singa sana Warga IKS Lagi menikmati Lembutnya cahaya matahari Di Kota Pelangi Kota Singa sana Bagi semuanya Jalan Pahlawan Karena di Jalan Pahlawan Nah seperti biasa setiap akhir pekan Diberlakukan Car Free Day Jadi disini Sembari menikmati indahnya Keasrian Kota IKS Ibu kota Singa sana Semuanya suara tabanan juga Bisa menikmati kuliner Di sebelah timur sana Banyak kuliner Sajian kuliner yang ada disini Menikmati keindahan kota di pagi hari Memang cukup Menyenangkan Sangat seksi dan romantis Apalagi mungkin Jalan-jalannya ditemani oleh Sahabat Oleh keluarga tercinta Atau orang-orang yang tersayang Yang ada di sekeliling Anda Tentu sangat membahagiakan Dan Kira-kira apa Apa agenda Semuanya suara tabanan Di Akhir Pekan Di Pertengahan bulan Di akhir tahun Di penghujung tahun ini Sebentar lagi Kita akan Mengakhiri Atau melewati Tahun 2022 Ke Tahun Baru 2023 Nah ini Dampaknya Walaupun Lalu lintas Sudah ditutup Untuk kendaraan Tapi masih saja ada ini Yang seliweran Membawa Kendaraan Bermotor Ya mudah-mudahan Beberapa menit Kemudian Lalu lintas di Bilangan Pahlawan Dari ujung Barat Hingga ujung Penghujung Timur Bisa steril Dari Lalu Lalang Sepeda motor Wow Ibu kota Singasana Memang Wow Dapat saya Informasikan Bahwa Sejak Kepemimpinan Bupati Tabanan Bapak Komang Gede Sanjaya Dua tahun Belakangan Walaupun Belum genat Dua tahun Bupati Doktor Komang Gede Sanjaya Menjabat Namun Konsistensi Dan komitmen Bupati Di dalam memimpin Wilayah Memimpin Rakyatnya Di Kabupaten Tabanan Memang Tidak Perlu diragukan Lagi Kenapa tidak perlu Diragukan Karena Konsistensi Bupati Untuk Menepati Aspirasi Dari masyarakat Memang Sudah Banyak terpenuhi Terutama Di dalam Infrastruktur Baik itu Jalan Maupun Bangunan-bangunan Gedung Yang ada Di Wilayah Perkotaan Dan juga Di Pedesaan Di Kabupaten Tabanan Nah Ini Wah Ini Tampaknya Kelepon 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 dari Bengkel Beras hitam Juga ada Coba dicicipi Keleponnya Pakai maskernya Gimana caranya Buka maskernya Beras hitam Dari 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 Untuk Buka 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 Enak Tapi saya belum merasakan Enaknya Pak Itu juga Mereka Yang Lebih Mempesona Dan Terpercaya Iya Ini Sejak kapan ini Jalan-jalan ini Pak Sejak jam berapa Maksudnya Oh sudah Dari jam Sekarang 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 Dari sini Sudah Berapa Menu Dari Beberapa Setan Yang Dicicipi Dua menu Satu Telepon Satu 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 Jadi harus Banyak-banyak Makan Telepon Pak Mumpung Kita Masih Bisa Menghilang Dengan Baik Nah Ini Biasanya Setiap Hari Ibu Jualan Dimana Ibu Ibu Selamat Pagi Biasanya Jualan Dimana Setiap Harinya Siapa Yang Jualan Siapa Pendagangnya Mana Oh Pendagangnya Ini Biasanya Jualan Dimana Ibu Ibu Biasanya Ibu Lewat 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 Online Offline Kaya Ibu Bangkir Online Bisa Ke Rumah Langsung Bisa Kalau Satu Bukes Berapa 5 Rp Ini Materi Material Dari Telepon Tepung Beras Hitam Tepung Beras Hitam Yang Gula Bali Gula Bali Dari Mana Dipakai Blimbing Pasti Enak Sebentar Habis Live Saya Akan Mencoba Kalau Sekarang Saya Mencoba Bicara Ini Yang Dijual Ada Bawang Merah Juga Bawang Merah Produksi Dimana Ketani Subabunkel Beras Juga Ya Ibu Baik Semetan Soratabanan Nah Ini Beras Jadi Kalau Semetan Soratabanan Ingin Menikmati Akhir Pekan Di Tanggal 19 Desember Ini Maka Alangkah Baiknya Jika Semetan Soratabanan Mencoba Mencoba Untuk Hadir Di Bilangan Pahlawan Karena Di Jalan Pahlawan Saat Ini Sedang Diberlakukan Car Pride Dan Untuk Mengisi Car Pride Ini Beberapa Setan UMKM Dan IKM Telah Siap Memanjakan Semeton Soratabanan Baik Itu Pemenuhan Untuk Keperluan Dapur Disini Juga Ada Sayur Sayuran Ada Berasnya Ada Minyak Ada Cabai Bu Ini Cabai Bu Namanya Oh Gitu Nawarin Bukan Cabai Ada Bunga Juga Nah Ini Semetan Soratabanan Saya Akan Mengajak Lagi Untuk Jalan Lebih Jauh Lagi Ini Masih Seputaran Hasil Hasil Pertanian Yang Ada Di Kabupaten Tabanan Dan Saat Ini Di Ibu Kota Singasana Nah Ini Dipajang Oleh Para Produsernya Langsung Ada Telor Telor Juga Ada Tidak Ketinggalan Ada Yang Selfie Yang Foto Juga Ada Nah Ini Telor Dengan Harga Yang Ini Harganya Rp48 Rp8.000 Rp50.000 Ini Apa Yang Membedakan Ini Telur Biasa Telur Biasa Telur Kecilan Telur Omega 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 Yang Ada Kandungan Omega 3 Sama 6 Gitu Ya Gimana Caranya Untuk Menentukan Bahwa Telur Itu Ada Kandungan Omega Biasanya Biasanya Kuninya Lain Terus Makannya Beda Perawatan Ayam Beda Perlakuan Ayam Beda Ini Diproduksi Dimana Niki Telurnya Di Kandungan Sendiri Kalau Barangkali Sementara Tampanan Yang Ada Di Rumah Ingin Telur Yang Omega Bisa Di Perlihatkan Di Depan Satu Saja Ini Mesen Dimana Harus Niki Bisa Langsung DM Di IG Nya Di IG Nya Apa Namanya Coba Diberitahu Dengan Jelas Bisa Dilihat Di IG X Z Z 1 Bisa COD Bisa COD Bisa C Bana Ini Diproduksi Diponebal Dan Kita Sekarang Sudah Punya Telur Yang Kandungan Omega Sudah Diketahui Caranya Gimana Untuk Mengetahui Kandungan Itu Telur Mengandung Omega Sudah Dites NKP NKP Apa NKP Mungkin Bisa Dijelaskan Mungkin Ada Yang Bisa Bantu Sudah Dijelaskan Sudah Dijelaskan Baik Sebenarnya Seperti Apa Ibu Ada Campuran Apa Namun Ini Omega Campuran Ya Oh gitu Itu diperlakukan Khusus Ayamnya Sehingga Bisa Menghasilkan Telur Yang Ada Kandungan Omega Ternyata Ternyata Kita Kaya Dengan Berbagai Produk Produk Olahan Dan juga Ternak Yang Ada Di Kabupaten Tabanan Di Ibu Kota Singasana Tabanan Dan Ini Adalah Saya Gak Tau Ini Urutan 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 Babi Urutan Babi Urutan Babi Yang Di Apa Ini Ini Yang Digoreng Terus Ini Yang Di Aset Bisa Mungkin Dilihatkan Di Depan Saya Nah Itulah Sumpah Ternyata Tabanan Kalau Urutan Yang Diperlihatkan Ini Adalah Yang Digoreng Ini Satu Kilo Berapa Ini Satu Kilo Harganya 130 130 Kalau Yang Di Ini Yang Aset Yang Aset Harganya Sama Sama Kalau Mau Pesan Dimana Ini Kalau Mau Pesan Langsung Ke WA 081 239 679 654 Satu Kilo Berapa Sekilo 130 Bisa Cod Juga Ya Bisa Berangkali Semutan Suara Tabanan Cod 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 Ya Baik Mak Risa Memang Urutannya Sejamin Enak Baik Semutan Suara Tabanan Saya Terus Mengajak Semutan Suara Tabanan Untuk Jalan Dari Sampai Ke Ujung Untuk Mengetahui Potensi Daripada Home Industri Yang Dihasirkan Oleh UMKM Dan MKM Kita Yang Ada Di Kabupaten Tabanan Nah Ini Yang Dijual Apa Ibu Apa Ini Kripit Apa Ibu Kripit Pelepah Pisang Pelepah Pisang Coba Dilihatkan Yang Pelepah Pisang Dimana 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 Mengolah Dari Ibu KWT Ini Pelepah Batang 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 Ya Pelepah Gedebong Yang Yang Dalam Yang Yang Di Luar Ini Ini Ketemu Pertama Kali Seperti Apa Idenya Untuk Membuat Keripik Pelepah Pisang Karena Di Sekitar Daerah Ibu KWT Itu Kan Banyak Ada Pisang Dia Mencoba Terus Terus Akhirnya Ketemu Batang Pisang Dicoba Karena Berlimpah Itu Kenapa Tidak Diolah Begitu Pak Jadi Akhirnya Dia Coba Coba Akhirnya Terus Iya Baik Terima Kasih Ibu Baik Semoga Sampai Jumpa